Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Yueki 1902. Di konten kali ini aku ingin berbagi pengalaman, berbagi cerita keseruanku kemarin habis jalan-jalan ke Curug Semirang. Ini ada beberapa hal yang ingin aku bagikan ya. Oke langsung aja mulai dari yang pertama ini mengenai lokasi. Lokasi dari Curug Semirang itu ada di Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Buka mulai pukul 8. Dan ini ada kontak person yang aku tampilkan. Misal kalian nanti pengen jalan-jalan ke sana, silakan nanti dicatat kontak personnya. Silakan tanyakan info-info yang ingin kalian tanyakan. Oke lanjut yang kedua biaya. Biaya ini ada beberapa hal ya. Yang pertama ini parkir. Parkir Rp3.000 per motor. Ini untuk motor. Kalau untuk mobil aku kurang tahu karena kemarin aku ke sana naik motor. Jadi untuk mobil juga aku nggak tanya ya. Lupa nggak nanya. Dan aku juga nggak mau berasumsi. Yang jelas kalau kalian ke sana naik motor, Rp3.000. Untuk lokasi parkirnya seperti ini ya. Yang bawah itu untuk mobil dan yang atas untuk motor. Cukup luas parkirnya dan nyaman. Murah pula ya, cuma Rp3.000. Kemudian yang kedua penitipan barang. Rp1.000 per item. Opsional. Kalau kalian pengen aja. Kemarin aku menitipkan helm 2. Punyaku sama istriku. Ya bayar Rp2.000. Parkir Rp3.000. Dan biaya penitipan Rp2.000. Rp5.000. Karena ya cukup murah ya. Rp1.000 aja dan barang kita aman. Daripada kita nggak dititipkan. Nggak ada yang menanggung. Misal ada kehilangan. Saranku tetap ditipin aja sih guys. Tapi ya kembali ke kalian. Oke selanjutnya. Tiket. Tiket masuknya ini per orang Rp10.000. Ya terjangkau. Menurutku masih terjangkau. Oke selanjutnya. Biaya makan atau harga makanan. Ini pun opsional kalau kalian pengen aja. Jadi disana itu ada kedai kopi. Namanya dauhan kopi. Untuk tempatnya seperti ini. Bisa dilihat. Cukup estetik tempatnya. Nyaman. Nah untuk harganya. Ini itu. Bisa dilihat disini. Dilihat sendiri ya. Kalian post sendiri. Disitu ada makanan berat. Ada snack. Ada minuman. Minumannya ada macem-macem. Silahkan kalian lihat sendiri di daftar menunya. Ini opsional ya. Oke selanjutnya review. Nah ini aku akan memutarkan video. Dan akan kita. Sambil kita review ya. Dari awal parkir sampai. Sampai di curuknya. Itu perjuangannya seperti apa. Ini adalah parkiran yang sudah aku tunjukin tadi ya. Sangat luas parkirannya. Nyaman. Dan ini adalah jalan menuju ke Gapura. Selamat datang di Curuk Semirang. Jalannya cukup rindang dan asri ya. Mudarannya sejuk. Nah ini Gapura. Selamat datang di wisata Curuk Semirang. Kita langsung beli tiket. Setelah masuk ini ada kolam renang. Ada yang dangkal dan ada juga yang cukup dalam. Ini yang untuk anak-anak cocok. Di sini. Nah ini untuk yang dewasa di atasnya. Menurutku seger sih. Cuman aku gak bawa baju ganti. Jadi cuman bisa nonton. Sebenernya pengen. Pengen banget. Aku nyebur. Cuman gak bawa baju ganti. Dan ini dawuhan kopi tadi. Kedainya. Misal kita pengen makan. Misal enggak ya gak apa-apa. Enggak diwajibkan. Opsional. Nah ini tempat makannya ya. Ada yang di tanah lapang gitu. Ada yang di gasebo-gasebo. Ada banyak gasebonya. Tinggal pilih yang mana. Nah ini tadi aku memesan. Nasi plus ayam goreng sambal mata. Menurutku rasanya ya standar lah. Enggak yang istimewa. Dan yang enggak buruk-buruk amat. Standar lah. Istriku pun sama. Nasi plus ayam goreng sambal mata. Kemudian selain makanan bread. Kami juga memesan snack. Snacknya kami pesen. Apa ini? Geduk goreng. Nah untuk geduk gorengnya ini termasuknya menurutku enak. Anget-anget. Terus rasanya juga pas gitu. Ya aku kasih rating 8 lah untuk geduk gorengnya. Terus selain geduk goreng kami juga memesan menduan atau tempe goreng ya. Tempe goreng kasih tepung kalau yang enggak tahu menduan. Plus ada bunuh sambalnya. Ya rasanya standar lah. Dan untuk kamar mandi ini tergolong bersih banget guys. Terawat sekali. Baunya pun juga enggak pesing guys. Nah ini kita menuju ke Curug Semirang. Nanjak ke atas jalannya. Dan ekspektasiku ya yang dipikiranku itu ya naik cuma beberapa ratus meter lah. Terus kita disuguhkan pemandangan Curug. Ternyata bah di luar ekspektasi. Nanjaknya itu jauh banget. Nget-nget. Vibesnya juga seperti ini ya guys ya. Hutan, belantara, mencekam, sepi. Dan ini kebetulan aku kesana memang pas aku naik ya. Memang cuma berdua aku sama istriku aja. Bisa dilihat lah ini betapa horornya perjalanan kami. Enggak ada orang. Dan kami memang cukup capek jadi beberapa kali istirahat. Di sini perasaan kami sudah mulai campur aduk ya. Antara lanjut apa enggak gitu. Karena belum ada tanda-tanda air terjun tuh belum ada gitu. Nah puncaknya ketika sampai sini. Udah ini jalan semakin cute. Enggak terlihat kan jalannya. Dan istriku pun dari wajahnya aja udah kelihatan capek banget. Ini aku udah kita balik aja. Aku udah sempat gitu. Nah tapi kebetulan ketemu dua cewek ini. Mereka juga pas mendaki jadi ya. Udahlah aku putusin lanjut aja. Dan ini ada anak kecil yang udah dari atas ya. Masih jauh dek? Iya. Gue awo. Di sini istriku minta istirahat lagi guys. Dan aku sangat respect sama dua mbak-mbak itu. Karena rela menungguin istriku. Dan ini dengerin suaranya ini. Vibesnya itu mencekam guys. Kalau kalian cuma berdua atau sendirian gitu. Dan akhirnya air terjun sudah terlihat. Di depan itu air terjunnya. Dan ini dia air terjun semirang atau curuk semirang. Mau lihat ginian aja perjuangannya luar biasa hebat. Melelahkan. Melawan rasa takut, rasa lelah. Dan ya menurutku terbayar lah. Di sini tempatnya juga bersih. Airnya seger, bening. Ya semoga pengelola mempertahankan kinerjanya ya. Dalam merawat alam ini. Tempat wisata ini. Dan pengunjung pun semoga selalu sadar akan kebersihan. Buang sampah pada tempatnya. Jangan lupa. Nah itu guys reviewnya. Curuk semirang. Dan tadi di jalan itu ada hal yang ingin aku ceritakan ya. Tapi gak masuk di video. Karena aku lupa gak nge-video. Jadi di tengah perjalanan itu ada warung. Dan kami nanya ke warung tersebut. Bu, mohon maaf. Ini masih jauh gak? Curuknya. Wah masih mas, masih naik jauh gitu. Nah kira-kira berapa jauh bu? Ya kurang lebih naik masih setengah jam mas. Setengah jam gitu kan pikirku. Udah jalan sejauh itu kami udah jalan. Menurutku ya udah jauh banget. Dan itu masih setengah jam lagi. Aku pikir cuman, ah itunya cuman gimmick ini. Biar gagangannya laku. Aku mikirnya gitu. Maksudnya kan, oh masih jauh istirahat-istirahat dulu. Marketing gitu kan. Tapi kami gak beli. Kami langsung melanjutkan perjalanan. Naik lagi. Dan ternyata beneran. Itu sekitar dari warung itu ya ke atas sekitar 37 menit. Tapi memang kami beberapa kali istirahat. Karena capek dan berpikir ulang. Ini mau lanjut apa pulang gitu. Karena sama sekali gak ada tanda-tanda air terjun udah naik. Dari warung itu ya udah naik. Itu juga masih belum terlihat air terjunya. Dan ternyata pas kami pulang. Setelah selesai kami turun. Juga banyak mas-mas ataupun mbak-mbak yang naik. Mas ini air terjunya masih jauh apa enggak? Mereka juga nanya yang sama. Aku jawab, oh udah deket. Kalau yang udah deket. Kalau misal masih jauh ya aku jawab, masih lumayan mbak. Masih lumayan mas. Itu yang aku rasakan tadi mbak. Aku juga bilang gitu kan. Itu mas yang aku rasakan tadi juga kayak masnya ini. Kami juga was-was gitu. Masih berapa jauh gitu. Ada beneran apa enggak. Bahkan pikirannya kan gitu. Ada beneran apa enggak. Yang paling parah juga. Ini sebenarnya aku tersesat apa enggak. Karena aku kan sering dengerin podcast horror ya. Itu kan banyak yang misal muncak ke hutan gitu disesatkan. Sampai aku kepikiran seperti itu. Ya ini jadi pengalaman yang mungkin tak akan terlupakan sih. Cukup mengesankan ke Curug Semirang. Oke yang terakhir. Kesimpulan. Kesimpulannya. Jalan-jalan ke Curug Semirang itu worth it. Tapi tidak untuk kedua kali. Karena capek. Horror. Apa lagi? Capek, horror. Udah sih itu sih. Oke mungkin cukup sekian. Pembahasan mengenai Curug Semirang. Minta tolong untuk klik like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih.